Pengalaman kepemimpinan yang baik, baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat betul baik. Memiliki kredibilitas dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Oleh karena itu DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS. Para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta, maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP, PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Setiap berjuang memenangkannya, Allah Akbar, mereka kami meyakini.